Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Senin semangat ini Dapurayankan bersama ponakannya Ini kita membuat tahu aji Yang enak banget, crispy banget Dan hemat minyak Saya sampai ke matakan, saya mau ngicipin dulu ya Sampai sekian cobain Gimana rasanya? Enak! Enak, mantap, keren Ya teman-teman, jangan lupa bantu like, komen, subscribe Nyalakan tombol notifikasi Anda Supaya Anda tidak tertinggalan diambil keadaan Dapurayankan Terima kasih dan sampai jumpa Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan Disini saya pakai tahu, tahu putih biasa Jadi tahu ini saya mau bentuk Kotak segitiga seperti ini Dia cenderung gepeng dan juga agak tipis teman-teman Kenapa? Karena ini saya mau membuat Dia tahunya nanti bisa agak kering ya Jadi si anjinya juga kering, ininya juga kering Jadi nanti kalau Anda gigit pasti kers warahnya seperti itu Saya pakai dua batang tahu ini sudah saya potong-potong seperti ini Terus habis itu ini saya pakai tepung aci atau tepung kanji 150 gram tepung kanji Ada garamnya ini satu sendok teh Ada penyedapnya satu sendok teh Serta lada bubuknya Ada seperempat sendok teh Lalu ini ada daun bawang dan juga daun seledri Ini ada dua batang Dan juga ini teman-teman Ada empat siung bawang putih yang sudah saya haluskan seperti ini Caranya langsung saja ini saya masukkan bawang putihnya Nah tahu aci yang merekah-rekah teman-teman Lalu seluruh seasoningnya saya masukkan Awal hari yang indah ini Lalu Anda masukkan ini sebentar dulu ya Sekarang saya kasih air Airnya ini harus pewanas banget teman-teman Masih apa istilahnya masih masih mendidih banget Ini sangat panas sekali Kita masukkan airnya Intinya disini kalau air Anda nanti Apa mendidih dia akan bisa mekar Tapi kalau air Anda kurang mendidih atau masih hangat Dia nggak bisa mekar teman-teman Nah seperti ini Jadi adonannya dia agak setengah matang Karena kena si air yang mendidih tadi Nah seperti ini Nah begini-begini saja teman-teman Nah Nah seperti ini Ini Anda benar-benar Anda apa namanya Ratakan Sampai seluruh bumbu dan juga seasoningnya tercampur dengan rata Untuk airnya saya pakai 100 ml air Nah seperti ini Kalau sudah begini Anda masukkan si daun-daunnya tadi Nah Sangat sederhana sekali Tapi rasanya enak Nah sudah seperti ini Next kita masuk ke dalam proses selanjutnya Teman-teman setelah seperti ini prosesnya Saya siapkan 3 sendok makan Tepung kanji yang sudah saya laburi seperti diadah sepiring Gunanya ini adalah Kita buat Dia biar menempel nanti Pas digoreng Tidak apa namanya Tidak cepat teman-teman Nah begini saja Next Ini langsung Anda kasih ya Anda kasih Nah seperti ini Nah begini teman-teman Untuk banyak sedikitnya tergantung Anda Kalau saya sih saya sesuaikan dengan lebar Dari si tahu ini ya Nah seperti ini nanti dia akan membesar-besar sendiri kok Nah seperti ini Terus Anda lanjutkan teman-teman Jangan lupa Anda kasih tempelan dulu Nah begini Next Lalu saya kasih ini lagi Shred Nah Ini bau dari daun-daunnya Ini nanti akan sangat wangi banget Nah begini saja Anda lakukan semua ke dalam tahu-tahu yang lain ya teman-teman Kalau tidak dikasih ini nanti akan lepas Si tahunya akan lepas Adonannya lepas dari si tahu Anda Nah begini Nah mantep banget Tangan sudah harus bersih loh ya Next sekarang kita siapkan untuk penggorengannya Teman-teman sekarang Anda siapkan mie yang panas banget Kalau sudah panas banget Anda pakai api sedang Lalu kita goreng ini si tahunya Bismillahirrahmanirrahim Nah seperti ini teman-teman sangat gampang sekali Semua orang bisa membuatnya di rumah Untuk dijual Ataupun untuk cemilan di rumah saat musim hujan seperti ini Kita nanti gorengnya agak lama teman-teman Karena kita butuh si tahunya biar matang lebih dahulu Meskipun harga minyak lagi meroket tajam Tapi kita tidak lupa tetap membuat gorengan-gorengan yang spesial untuk teman-teman semuanya Semoga minyaknya juga cepat lebih murah teman-teman ya Supaya Anda usahanya juga tetap bisa lancar Nah ini sudah mulai Mulai apa mengembang Mengembang teman-teman Anda lihat seperti ini Dia akan mengembang teman-teman Nah Tunggu kan melebar-melebar seperti ini Karena tadi kita proses untuk pemanasannya Airnya adalah air panas Kalau air Anda nanti tidak panas Dia tidak akan bisa lebar seperti ini Di situ ya teman-teman untuk triknya Perlu Anda ketahui Teman-teman ini juga salah satu trik juga Saat memang posisi si tahunya ada di bawah Itu Anda pakai api yang Api besar ya Tapi kalau sudah mulai kering tahunya Anda pakai api kecil dan Anda balik ininya Supaya dia tidak gosong ya teman-teman Nah begini Dia sudah mulai mekar-mekar Si tepungnya Anda lihat Ya kan mekar banget kan Nah ini salah satu triknya tadi Yang perlu Anda perhatikan Nah seperti ini Anda tentu saat benar-benar dia matang Nah mudah sekali teman-teman Hati-hati ya mata Anda Karena dia cenderung mengeluarkan Apa namanya Mengeluarkan Percikan-percikan yang panas banget Nah seperti ini Coba ingin gintip ya Loh teman-teman Mekar banget kan Loh Nah seperti ini Goreng dulu Begit-begit teman-teman Tahu aci Anda ini Dia tidak Pretel kan Dia tidak lepas Karena tadi kita pakai tepung aci Untuk membuat dia tidak lepas Nah begini Nah kalau sudah kokoh Seperti ini Siap Anda angkat Nah seperti ini Anda angkat teman-teman Nah Sekarang kita siap Untuk menggoreng Tahu-tahu yang lainnya Nah seperti ini Sampai jumpa